Kesimpulannya, Rumel terbukti tidak memahami ilmu sejarah dan metodenya. Ia juga terbukti berkolaborasi dengan yang lain dalam membuat sanat palsu. Setelah terbukti demikian, maka agaknya Rumel tidak bisa lagi dihitung sebagai orang yang dapat menjadi pembanding ilmiah tentang nasab Baalwi yang sudah terbukti nasab palsu tersebut. Pembela, tanda kutip nasab wayang Baalwi Rumel Abbas yang mengaku dirinya adalah seorang historian terbukti tidak memahami langkah-langkah ilmu sejarah di atas, baik tentang metode penyelitian sejarah ataupun tentang metodologi penyelitian sejarah. Proposisi itu sangat memalukan untuk ia yang mengaku sejarawan. Bukan sejarawan, Rumel tidak paham sumber sejarah. Tulisan terbaru dari Kiaji Madudin Isman Al-Bantani tanggal 16 Mei 2024. Teman-teman silakan baca sendiri di link yang saya sematkan di kolom deskripsi. Bagi teman-teman yang preferensinya adalah auditory, silakan mengikuti pembacaan saya. Dalam meneliti historiografi nasab dan sejarah Baalwi, selain penulis menggunakan metode ilmu nasab yang biasa dipakai para ulama nasab, penulis juga menggunakan pendekatan ilmu sejarah. Dalam pendekatan ilmu sejarah, pertama penulis menempuh metode penelitian sejarah. Kemudian penulis menggunakan metodologi penelitian sejarah. Metode penelitian sejarah adalah suatu sistem dari cara-cara yang benar untuk mencapai kebenaran sejarah. Sedangkan metodologi penelitian sejarah adalah ilmu yang menanyakan lebih jauh tentang kebenaran metode tersebut. Science of Method. Dikutip dari Wasino dan Endasri Hartatik tahun 2018. Metode penelitian sejarah memiliki keunikan tersendiri dibanding penelitian sosial humaniora lainnya. Jarak waktu yang panjang antara peneliti dan objek yang diteliti mengakibatkan tidak adanya interaksi langsung antara keduanya, sehingga memerlukan penemuan jejak-jejak sejarah untuk mendapatkan sumber sejarah. Untuk membuktikan sahih tidaknya historiografi yang ditulis ulama Baalwi mulai dari abad 9 sampai abad ke-15 tentang sejarah tokoh-tokoh mereka yang berada di abad ke-4 sampai abad ke-9 Hijriah, seorang peneliti memiliki prosedur-prosedur dan tahapan-tahapan yang harus dilalui. Prosedur-prosedur dan tahapan-tahapan untuk mengetahui bagaimana ulama Baalwi membangun historiografinya, penulis menggunakan metode penelitian sejarah. Kemudian, untuk menakar apakah ulama Baalwi dalam menulis historiografinya itu sesuai dengan prosedur-prosedur metode penelitian sejarah, maka penulis menggunakan metodologi penelitian sejarah. Sumber-sumber sejarah dapat dibedakan berdasarkan waktu menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber yang ditemukan pada waktu peristiwa itu terjadi, dikutip dari Dahimatul Afidah tahun 2021. Dalam hal ini, sumber yang ditulis saat tokoh yang diteliti itu hidup, sedangkan sumber sekunder adalah sumber yang ditulis beberapa waktu setelah peristiwa itu dan ditulis bukan oleh saksi mata. Dalam hal ini, setelah tokoh yang diteliti itu meninggal dunia. Dalam penelitian sejarah, yang utama adalah sumber primer. Karena dengan sumber primer, maka sejarah baru akan tercipta dan keontentikan informasi juga lebih bisa dipertanggungjawabkan. Pembela, tanda kutip, Nasab Wayang Baalwi Rumel Abbas, yang mengaku dirinya adalah seorang historian, terbukti tidak memahami langkah-langkah ilmu sejarah di atas, baik tentang metode penelitian sejarah, ataupun tentang metodologi penelitian sejarah. Ketidakpahaman Rumel tentang ilmu sejarah itu dapat dibuktikan dengan tulisan di halaman kanal Youtubenya ketika menulis catatan untuk Kiai Ihya dengan judul Naskah Zezaman untuk Kiai Ihya. Rumel mengatakan, Bukan saya yang mengatakan bahwa Naskah Tua dalam kurung berbentuk musnad pernah dirilis oleh orang yang wafat sebelum 490 Hijriya itu. Tapi, Syekh Yasin Al-Fadani, Syekh Muhammad bin Abdul Rahman, Bahanan, dan Syed Salim bin Jindan. Dari proposisi di atas, menurut Rumel, ketika Syekh Yasin Al-Fadani yang wafat tahun 1990 Masahi atau tahun 1410 Hijriya itu, menulis tentang kejadian di tahun 490 Hijriya, maka itu adalah sumber sezaman untuk tahun 490 Hijriya. Ketika Syekh Yasin Al-Fadani mengatakan ada kitab musnad yang pernah ditulis di tahun 490 Hijriya, maka sudah pasti kitab itu pernah ditulis di tahun tersebut. Proposisi itu sangat memalukan untuk ia yang mengaku sejarawan. Bagaimana seorang pembaca pasif bisa mengaku sebagai seorang sejarawan? Yang dikatakan Syekh Yasin itu bukan sumber sejarah untuk Al-Hasan Abi Muhammad Ad-Dalal yang ditulis kitab Al-Majri tahun 490 Hijriya, ia hanya berita sejarah yang harus diverifikasi kebenarannya. Untuk memverifikasi benar atau salahnya berita itu, Rumel bisa mencari jejak-jejak sejarah tentang Ad-Dalal melalui kitab-kitab hadis yang semasa dengan Ad-Dalal tersebut. Benar atau tidak dalam berita-berita sejaman atau yang mendekatinya, ia pernah menulis sebuah kitab musnad. Seorang peneliti sejarah tidak akan mudah menerima informasi masa lalu tanpa diverifikasi terlebih dahulu. Masa ia orang yang hidup tahun 1410 Hijriya dapat mengetahui peristiwa 920 tahun yang lalu tanpa adanya sumber sedikitpun. Mungkin Rumel akan mengatakan, ada ulama selain Syekh Yasin Al-Fadhani yang mengatakan yang sama, bahwa Ad-Dalal mempunyai kitab musnad. Siapa? Salim bin Jindan. Ia wafat tahun 1389 Hijriya. Jaraknya masih sangat jauh 899 tahun. Siapa lagi? Muhammad bin Abdul Rahman Bahanan. Ia wafat tahun 1383 Hijriya. Jaraknya masih sangat jauh juga 893 tahun. Jarak sejauh itu tidak toleratif dalam mendeteksi peristiwa tahun 490 Hijriya. Tanpa jejak-jejak sejarah, kita bisa menerima Ad-Dalal benar mempunyai kitab musnad. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya adalah, Rumel harus dapat menghadirkan manuskrip asli kitab musnad itu. Mana manuskripnya? Tidak ada. Kalau tidak ada, bisa dibikin juga. Tetapi tolong kertasnya, kalau bisa, jangan yang bergaris-garis seperti produksi sinar mas seperti manuskrip palsu Sanad Alwi bin Ubed kemarin itu. Rumel juga mengatakan, dan bukan saya juga yang mengatakan julukan Hasan bin Muhammad dengan Al-Allal, tapi Syekh Yassin Al-Fadani, Syekh Muhammad bin Abdul Rahman Bahanan, Syekh Salim bin Jindan, dan redaksi mereka diperkuat oleh saksi matanya langsung, termasuk murid dari saksi mata tersebut. Untuk memberi pemahaman para pembaca, penulis terangkan dulu maksud tulisan Rumel di atas. Ada cucu Ahmad bin Isa bernama Hasan bin Mubin. Saya ulangi. Ada cucu Ahmad bin Isa bernama Hasan Abi Muhammad Al-Dallal, pakai huruf Dallal. Ia canggah Ahmad bin Isa dari anaknya yang bernama Muhammad. Lalu Rumel menemukan nama Abul Qasim Hasan bin Muhammad Al-Allal dalam kitab Syekh Yassin Al-Fadani. Kata Rumel, mereka berdua orang yang sama. Pembaca yang budiman silahkan dibandingkan dua nama itu. Pertama, Abul Qasim Hasan bin Muhammad Al-Allal. Yang kedua, Al-Hasan Abi Muhammad Ad-Dallal. Ada miripnya memang, tetapi jelas keduanya berbeda. Yang pertama tidak pakai kunyah Abul Qasim. Yang kedua pakai kunyah Abul Qasim. Kemudian yang pertama tertulis Abi Muhammad dalam kurung ayahnya Muhammad. Sedangkan yang kedua, bin Muhammad dalam kurung anak dari Muhammad. Jelas pengertiannya berbeda. Menurut Rumel, kitab Al-Majadi yang ditulis abad kelima itu salah tulis. Yang benar adalah Abul Qasim Hasan bin Muhammad Al-Allal, bukan Al-Hasan Abi Muhammad Ad-Dallal. Begitu ceritanya. Aneh kan? Kitab yang baru ditulis di abad sekarang ini mengkoreksi nama yang sudah ditulis di abad lima hanya untuk cocologi. Katanya, yang salah itu kitab abad kelima, bukan abad yang sekarang. Padahal nama itu hidup di abad itu. Tentu pengarang yang sezaman lebih tahu siapa nama dia sebenarnya daripada ulama yang hidup di abad sekarang. Apakah Syekh Yasin Al-Fadani salah menulis Ad-Dallal menjadi Al-Allal? Tidak, wahai para pembaca yang budiman. Salah menulis itu hanya menurut utak atik Rumel saja. Yang ditulis oleh Syekh Yasin itu memang namanya Hasan bin Muhammad Al-Allal, bukan Ad-Dallal. Nama keduanya mirip. Tetapi mereka orang yang berbeda. Cuma Rumel memaksa bahwa keduanya satu orang dengan alebi bahwa kitab Al-Majdi yang salah tulis. Lalu apa untungnya Rumel mengutak atik itu dan memaksa Al-Allal adalah Ad-Dallal? Jawaban pertanyaan ini rumit. Tetapi penulis berusaha menjelaskan sederhana. Begini, Al-Allal disebut oleh Syekh Yasin Al-Fadhani mempunyai kitab musnad kan? Jika Al-Allal ini dapat diakinkan sebagai Ad-Dallal yang hidup di tahun 490 Hijriya, maka kitab musnad yang hilang itu nanti bisa dikarang hari ini dengan nama Al-Allal itu. Lalu, sang pembohong bisa memasukkan dalam kitab musnad palsu itu nama-nama keluarga Ba'alwi. Dari situ, nanti akan dikatakan kepada dunia bahwa nasab Ba'alwi sudah ada di kitab abad ke-5. Begitu. Dan hipotesa penulis bukan tanpa alasan karena hal itu pernah dilakukan walau dengan kronologi yang sedikit berbeda yaitu kitab Abna'ul Imam yang ditulis oleh Ibnu Toba-Toba di abad ke-5 lalu dicetak oleh Yusuf Jamalul Lel di abad sekarang dengan ditambahi nama Ubaidillah. Bukti pola saya ulangi. Bukti pula pola itu pernah dilakukan Rumel ia memperlihatkan sebuah sanat hadis yang menyebut nama Al-Hasan bin Muhammad Al-Allal dan di dalam sanat hadis itu pula ia menyebutkan nama Abdullah tanda kutip bin Ahmad bin Isa sebagai salah seorang perawi. Di bawah ini sanat wayang bikinan Rumel atau orang yang mengontrak Rumel sponsor. Inilah sanat hadis yang katanya manuskripnya ditemukan atau dibeli Rumel. Sanat itu menyebut nama Abdullah tanda kutip bin Ahmad bin Isa dalam kurung Ayah Alwi yang katanya mendapat hadis dari Al-Hussein bin Muhammad bin Ubaid bin Al-Askari. Jelas sekali rangkaian sanat itu sengaja diciptakan bukan untuk kepentingan periwayatan sebuah hadis tetapi lebih untuk kepentingan disebutnya nama Abdullah untuk dijadikan bukti palsu bahwa sosoknya betul-betul ada bahkan meriwayatkan sebuah hadis. Sayangnya kreator sanat itu lupa bahwa ilmu hadis lebih ketat dari ilmu nasab nama-nama perawi sudah terkodifikasi rapih ditulis dalam kitab-kitab ruat dalam kurung para perawi untuk mengkonfirmasi seorang perawi apakah ia merupakan sosok historis atau bukan dalam kurung jangan-jangan ia sekedar nama yang sengaja disematkan tanpa ada sosoknya bisa dilihat dalam kitab-kitab ruat dalam kurung para perawi hadis yang sudah ditulis sejak abad ketiga hijriya dalam sanat hadis rumel itu Abdullah tanda kutip bin Ahmad bin Isa katanya mendapat hadis dari Al-Hussein bin Muhammad Ibnu Al-Askari Ibnu Al-Askari memang seorang perawi hadis namanya ditulis dalam kitab-kitab ruat hadis kitab yang menyebut nama-nama para perawi hadis di dalam sanat itu disebut bahwa Ibnu Al-Askari mendapatkan hadis dari Abu Ja'far bin Muhammad bin Al-Hussein Al-Dakak Al-Dakak pula terkonfirmasi sebagai perawi hadis atau Al-Dakak tapi apakah benar Ibnu Al-Askari meriwayatkan hadis kepada Abdullah perhatikan wafat Abdullah ia disebut wafat tahun 383 Hijriya jika ia benar-benar seorang perawi maka namanya akan dikenal oleh para ahli ilmu di masanya tempatnya akan banyak didatangi para pencari hadis dari berbagai penjuru dunia dengan itu seharusnya namanya telah dicatat oleh kitab yang mencatat para perawi yang semasa dengannya atau yang mendekatinya semacam Ibnu Sahin yang wafat tahun 385 Hijriya dua tahun setelah wafatnya Abdullah atau kitab Al-Zahabi yang wafat tahun 748 Hijriya dan tentu namanya pula akan dicatat oleh kitab nasab pada masanya seperti Al-Ubaidili wafat 437 Hijriya tapi nama Abdullah ini tidak dicatat dimanapun tidak di kitab nasab tidak pula di kitab para perawi untuk menguji sanat palsu itu mari kita teliti seorang nama perawi yang disebut disana ia adalah Al-Hussein bin Muhammad Ibnu Al-Askari benarkah yang punya murid bernama Abdullah tanda kutip bin Ahmad bin Isa mari kita lihat kitab tarikh Baghdad tentang sosok Al-Hussein bin Muhammad bin Al-Askari dalam kitab tarikh Baghdad karya Al-Khotib Al-Baghdadi itu disebutkan bahwa murid-murid Ibnu Al-Askari adalah Abu Qasim Al-Azhari Abu Muhammad Al-Jauhari Al-Hasan bin Muhammad Al-Khalal Ahmad bin Muhammad Al-Atiqi Abul Faraj bin Burhan Al-Khadi Abul Ala Al-Wasiti Abdul Aziz bin Ali Al-Asji Ali bin Muhammad bin Al-Hasan Al-Maliki Al-Khadi Abu Abdillah Al-Baydawi Ahmad bin Umar Al-Nahrawani dan Abu Qasim Al-Tanuki lihat kitab tarikh Baghdad Juz 8 halaman 569 jelas nama Abdullah tanda kutip bin Ahmad bin Isa tidak termasuk murid atau orang yang meriwayatkan hadis dari Ibnu Al-Azkari Sanat itu terbukti palsu Na'udhubillah Kesimpulannya Rumel terbukti tidak memahami ilmu sejarah dan metodenya Ia juga terbukti berkolaborasi dengan yang lain dalam membuat sanat palsu Setelah terbukti demikian maka agaknya Rumel tidak bisa lagi dihitung sebagai orang yang dapat menjadi pembanding ilmiah tentang nasab Ba'alwi yang sudah terbukti nasab palsu tersebut penulis K. Haji Imaduddin Usman Al-Bantani Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih